selamat menikmati menitakan alur film yang berjudul Daytime Shooting Star tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Susume ia baru saja tiba di kota Tokyo dan baru pertama kalinya menginjakan kaki di kota tersebut oleh sebab itu, ia pun kebingungan saat mencari sebuah alamat dimana ia sedang mencari alamat pamannya kemudian sambil mencari, dia pun bertanya-tanya kepada orang setempat akan tetapi, dia tak kunjung menemukannya dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk istirahat sejenak di pinggir kali atau sungai ketika itu, ia bergumam ingin pulang lalu mengingat orang tuanya di desa dimana ia beranggapan orang tuanya telah menipu dirinya dengan mengatakan kota Tokyo itu enak tak lama kemudian, ia melihat bintang jatuh tepat di siang hari dimana fenomena tersebut pernah ia alami saat masih kecil dulu saat memandang langit, tiba-tiba ia pingsan kemudian, beruntung diselamatkan oleh seseorang saat bangun, ia telah berada di kedai pamannya dan beberapa saat, pamannya mengatakan bahwa pria yang bernama Sisio inilah yang menolongnya tadi dan membawanya lalu, diketahui Sisio adalah adik tingkat pamannya dulu saat kuliah dan ia juga adalah pelanggan tetap di kedai tersebut saat itu, Sisio memanggilnya dengan sebutan Cuncun membuat Susume menganggap pria itu adalah orang yang aneh keesokannya, Susume terlihat aneh di sekolah barunya karena penampilannya menunjukkan bukan orang Tokyo dan setibanya di kelas, ia terkejut melihat pria kemarin ternyata adalah guru kelasnya kemudian, ia disuruh duduk di samping teman kelasnya yang bernama Mamura saat itu, teman kelasnya itu bersikap dingin membuat Susume merasa susah mencari teman di sekolah tersebut kemudian, Susume pergi ke atas gedung sekolah di sana, ia melepaskan penat dan tiba-tiba, Sisio muncul menghampirinya sambil mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat favoritnya saat di locker, Susume kembali bertemu dengan Mamura ketika itu, ia berniat untuk mengucapkan terima kasih karena Mamura telah meminjamkan bukunya karena sikap dinginnya tersebut membuat Susume menarik Mamura dan tiba-tiba, pipinya seketika memerah dan dari situlah, Susume mengetahui bahwa Mamura alergi pada sentuhan wanita mamura lalu meminta Susume untuk tidak menceritakan kepada siapapun oleh sebab itu, Susume pun menggunakan kesempatan itu untuk menjadikan Mamura sebagai temannya bahkan, ia memohon agar Mamura mau menjadi temannya ketika itu, Sisio memperhatikan Susume dari jauh lalu tersenyum esok paginya, Susume mencoba menyapa Mamura yang sedang berjalan menuju sekolah namun, Mamura tak mendengarkannya membuat Susume memukulnya dari belakang Susume mengatakan, dia terpaksa melakukan hal tersebut karena ia tahu Mamura alergi perempuan dan tidak ingin membuat malu di tempat itu Susume juga merasa tindakannya itu terlalu berlebihan lalu, ia pun meminta maaf kepada Mamura di sini, Yuyuka terlihat cemburu melihat Susume yang terlihat lebih dekat dengan Mamura kemudian, saat dikali Yuyuka kembali mencoba mendekati Mamura namun, Mamura tidak memperdulikannya pada saat itu, Yuyuka menyuruh Susume untuk mencari kayu bakar di hutan dengan mengatasnamakan guru Shishio tentu saja, hal tersebut hanyalah akal-akalannya saja Susume yang belum mengerti tempat itu ia akhirnya tersesat di tengah hutan dan di tempat itu, tidak ada sinyal sama sekali beruntung tak lama kemudian, datang Mamura lalu, tiba-tiba Susume hampir terjatuh di sisi lain, Shishio mencari Susume yang tak terlihat di ruangan tersebut kemudian, dia pun menanyakan kepada murid yang lain saat di perjalanan ingin pulang Susume menanyakan, mengapa Mamura alergi dengan perempuan padahal, dia baru saja menggenggam tangannya saat akan terjatuh tadi Mamura pun menjawab bahwa 90% wanita itu menyebalkan dan sisanya, ia tidak tahu alasannya ia juga menceritakan bahwa ia telah ditinggalkan ibunya semenjak ia kecil sehingga, Mamura tak terbiasa dekat dengan wanita sejak kecil kemudian, Susume mengucapkan terima kasih karena Mamura mau menceritakan hal tersebut kepadanya tak lama kemudian, tiba-tiba hujan pun turun mereka lalu berteduh di sebuah gubuk kecil di tengah hutan itu melihat Susume yang kedinginan Mamura memberikan jaketnya kepada Susume Mamura saat itu selalu mengatakan Susume adalah wanita yang cerewet padahal sebenarnya, dia hanya menutupi rasa malunya saat itu, Susume juga tiba-tiba merasa lapar sehingga ia terlihat lemas membuat ia bersandar pada Mamura setelah hujan berhenti, Mamura mencoba menggendong Susume dan tak lama kemudian, guru Sisio datang lalu menolong Susume saat itu, Susume bertanya kepada Sisio mengapa Sisio selalu ada untuk menolongnya ia lalu menjawab bahwa ia telah memasang GPS pada diri Susume lalu Susume pun tersenyum setelah sadar, Sisio mengatakan bahwa ia telah mencemaskan keadaan Susume lalu Sisio mematikan lampu kemudian ia membuka kotak kecil yang berisi kunang-kunang membuat Susume sangat senang pada malam itu keesokan paginya, di lapangan basket Yuyuke menemui Susume disini, Yuyuke mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin berteman dengan Susume Yuyuke melakukan hal tersebut karena ia merasa cemburu kepada Susume saat itu, Susume menampar Yuyuke karena ia mengecek kampung halamannya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka saat Susume terjatuh tiba-tiba Mamura dan kawan-kawannya datang ingin bermain basket di tempat tersebut suntak Yuyuke terkejut lalu tak bisa mengatakan apa-apa akan tetapi Susume mengatakan bahwa mereka hanya berlatih gulat saja Susume menutupi pertengkaran mereka setelah Mamura dan kawan-kawannya pergi Susume mengatakan bahwa ia sangat senang berteman dengan Yuyuke Yuyuke saat itu berkata jika Susume mau menjadi temannya Susume harus merubah penampilannya kemudian ia pergi sambil meminta maaf singkat cerita pagi pun tiba dimana Yuyuke dan teman-temannya menegur Susume yang perubahannya tidak sesuai yang diharapkan Yuyuke mengatakan seenggaknya Susume memperbaiki penampilannya untuk orang yang ia sukai Susume lalu menjawab bahwa ia tidak mengerti hal seperti itu bahkan ia belum pernah merasakan jatuh cinta oleh sebab itu Yuyuke membantu Susume untuk memperbaiki penampilannya dengan cara mendandaninya kemudian ketika akan mengambil cermin di kelas tiba-tiba ia mendengar suara orang datang yang tidak lain itu adalah Shishio sontak Susume pun bersembunyi namun hal tersebut tentu saja diketahui oleh Shishio dan betapa terkejut dirinya ketika melihat perubahan Susume saat itu Duh dek dek usai sekolah mereka tak sengaja bertemu di luar saat itu mereka pun pulang bersama dan semenjak itulah timbul benih-benih cinta di antara mereka jalan alternatif yang saat itu mereka lewati pun terasa sangat panjang kemudian saat di sekolah Susume melihat gurunya yang berada di luar mereka pun saling melempar senyum membuat Susume kegirangan dan kebetulan Mamura juga baru saja datang di kelasnya lalu ia pun melihat tingkah aneh dari Susume saat itu Susume terkejut ketika Mamura tiba-tiba mencium pipinya hal tersebut tentu saja membuat Susume merasa bersalah kepada Yuyuke beruntung Yuyuke mengetahui bahwa Susume menyukai gurunya dan saat ini ia berusaha membantu Susume agar Susume berhasil mendapatkan Shishio gurunya kemudian mereka dan lainnya merayakan hari natal Susume ingin bertemu dengan Shishio di malam spesial tersebut karena tak kunjung datang Yuyuke pun meminta Susume untuk menghubungi Shishio melalui pesan dan setelah Shishio membalas Susume pun harus sedih karena Shishio tidak bisa datang karena ia sedang lembur kerjaan malam itu kemudian saat di tengah jalan untuk pergi ke karaoke Susume mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut dan memutuskan untuk pulang lebih dahulu dan tak lama setelah berpisah dengan teman-temannya Susume terkejut ketika Mamura tiba-tiba muncul dari belakang dan mengajaknya ke suatu tempat dimana tempat itu membuat Susume sangat senang disini Mamura ternyata tahu bahwa Susume menyukai guru Shishio namun karena pada malam itu Shishio tidak datang ia mengatakan bahwa dirinya akan menggantikan posisi Shishio malam itu yang sebenarnya adalah malam ulang tahun Susume Susume lalu bertanya tentang ciumannya waktu itu Mamura pun menjawab bahwa hal tersebut bukanlah apa-apa dan Susume pun merasa lega dengan jawaban gebetan temannya tersebut tak lama kemudian Susume menerima pesan dari Shishio yang membuatnya sangat senang akhirnya mereka pun bertemu di kedai milik pamannya malam itu kemudian mereka saling bertukar hadiah disini Shishio memberikan hadiah tiket akwarium dan mereka berencana akan pergi pada esok harinya Susume pun merasa senang dan ketika ia bersin hidungnya memerah sehingga hampir terjadi skandal murid dan guru malam itu untungnya tidak jadi setelah itu saat mereka pulang sang paman pun melihat mereka dari kejauhan yang tentu saja si paman menyadari hubungan diantara mereka berdua setelah sampai di rumah Susume tak mampu menahan rasa bahagianya malam itu dan di sisi lain mereka akan mendapatkan sebuah kendala dimana saat itu si paman memanggil Shishio di perbincangan tersebut intinya si paman tidak menyetujui hubungan antara mereka berdua si paman memperingati Shishio untuk tidak lagi mendekati Susume padahal baru saja Susume berencana ingin mengungkapkan perasaannya kemudian saat di sekolah Susume menghampiri Shishio dan mengatakan ia ingin menyampaikan sesuatu lalu di ruangan guru tanpa ragu Susume mengatakan perasaannya kepada sang guru dan ketika itu Shishio mengatakan bahwa ia membatalkan janjinya untuk pergi ke akuarium bahkan ia juga mengatakan bahwa kedekatannya hanyalah sebuah kekaguman saja dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun pada Susume lalu ia pun pergi begitu saja membuat Susume saat itu harus kecewa dan terluka saat itu bahkan patah hati saat berjalan Susume tak sengaja bertemu dengan Mamura yang sebenarnya Mamura telah menunggunya dari tadi Susume pun lalu tak dapat menahan air matanya lalu menangis di hadapan Mamura Mamura pun lalu mendekatinya dan memeluknya ia mengatakan bahwa seharusnya Susume jatuh cinta kepadanya bukan dengan guru itu tiba-tiba Yuyuka datang dan melihat hal tersebut sehingga membuat keadaan tersebut menjadi tambah kacau Susume mengatakan pada dirinya sendiri mengapa di saat semua orang terluka dia malah jatuh cinta kemudian Susume memutuskan pergi ke kampung halamanya saat itu ia telah bolos dalam dua pekan lamanya hari itu ketika Susume sedang membantu ibunya memasak tiba-tiba Susume terkejut melihat Yuyuka dan Mamura datang ke desanya pada saat makan bersama ibunya tidak henti-hentinya membicarakan tingkah konyol Susume saat masih kecil membuat kedua temannya tersebut tertawa malam itu saat akan tidur Susume meminta maaf kepada Yuyuka dengan apa yang telah terjadi disini Yuyuka mengatakan bahwa alasan utama dirinya marah adalah Susume tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ia juga mengatakan bahwa dirinya telah ditolak oleh Mamura akhirnya hubungan mereka pun kembali akur malam itu dan saat tengah malam Susume melihat Mamura sedang duduk di depan rumah disini Mamura meminta maaf karena waktu itu ia juga meminta Susume untuk kembali ke sekolah katanya sekolah sepi tanpa Susume singkat cerita Susume pun kembali bersekolah di pagi itu ia melangkah dengan percaya diri menandakan dirinya telah move on dari patah hatinya hari demi hari berlalu tahun pun berganti kini Susume tidak pernah lagi melihat Shishio setelah pergantian guru wali kelasnya di tahun tersebut banyak murid baru yang sangat mengidolakan Mamura sampai-sampai ia mendapatkan julukan pangeran sadis mereka sebagai sahabat pun ingin membantu keadaan tersebut dan mengusulkan untuk berpura-pura menjadi pacar palsunya akan tetapi Mamura tidak menyetujui hal tersebut beberapa saat kemudian ketika Susume memberikan makan ikan tiba-tiba Shishio muncul pada saat itu lalu menanyakan kabarnya kemudian disusul oleh Mamura dan membuat pernyataan bahwa dirinya dengan Susume telah resmi berpacaran tentu saja hal tersebut membuat Susume terkejut dan setelah gurunya pergi Susume pun bertanya apa yang telah terjadi Mamura lalu menjawab bahwa dirinya telah berubah pikiran dan menyetujui bahwa Susume akan menjadi pacar palsunya sehingga saat pulang mereka pun berikting seolah-olah mereka berpacaran namun saat itu Susume mengatakan ini cuma pulang bareng bukan pacaran dan tidak akan berpengaruh kepada murid-murid yang mengidolakan Mamura suntak Mamura pun lalu menggenggam tangan Susume sehingga membuat tipinya berubah menjadi merah atau malu setelah kejadian itu esoknya diketahui para idola Mamura pun telah patah hati berbarengan dan tepat selama sepekan akhirnya Susume dan Mamura menghentikan pacaran palsu tersebut saat itu Mamura memberikan sebuah tiket akuarium kepada Susume sebagai bayarannya kemudian mereka pun tiba di akuarium tersebut terlihat Susume sangat senang dan bahagia disana ia melihat ikan laut ikan sarden ikan indosiar dan masih banyak lagi dan disaat pulang Mamura kembali menyatakan perasaannya meski ia tahu bahwa sebenarnya Susume masih mengharapkan Shishio kembali lalu Mamura juga menambahkan bahwa Susume tidak harus menjawabnya saat itu membuat Susume kembali merasa bingung hingga malam hari saat ia mau tidur keesokan paginya terlihat Susume berlari sekencang-kencangnya dimana ia berlari menuju ke rumah Mamura untuk memberikan sebuah jawaban ia mengatakan bahwa dirinya memang suka kepada guru Shishio jantungnya pun berdebar-debar saat berada di dekatnya sedangkan jika berada di dekat Mamura hal berbeda pun ia rasakan dimana ia bisa mengutarakan semua yang ia mau dan saat bersama Mamura Susume menjadi lebih tenang eh maksud saya Susume merasa lebih tenang namun ternyata Susume merasakan apakah hal itu bisa disebut dengan cinta maka dari itu Susume meminta maaf padanya dan yang menarik adalah Susume mengatakan bahwa ia ingin bisa mencintai Mamura secepatnya bukan maksud ingin meremehkan Susume lalu mengatakan bahwa ia berharap Mamura bersedia menjalani hubungan seperti itu kepadanya Mamura pun berfikir bahwa Susume adalah orang yang egois namun bukanlah Susume kalau tidak konyol seperti itu ungkapnya lalu ia pun mengatakan bahwa ia berjanji akan menjaga Susume dengan sepenuh hati pada hari itu diketahui sekolah akan mengadakan sebuah acara kelas meeting dan di hari itu juga Susume kembali melihat Shishio saat semua murid telah pulang dan tinggal Susume sendirian di ruangan tersebut Shishio lalu mendatanginya saat itu Susume berusaha menghindarinya akan tetapi Shishio tiba-tiba memeluknya dari belakang lalu Susume berlari pergi meninggalkan Shishio setelah kejadian itu Susume pun kembali bingung dan membuat dirinya menjadi murung esok paginya dimana hari itu adalah hari kelas meeting berlangsung Susume memberikan sebuah ikat kepala kepada Mamura disini Mamura merasa bahwa ada yang berbeda pada Susume lalu ia pun bertanya apa yang telah terjadi padanya Susume lalu menjawab bahwa dirinya hanya merasa canggung karena belum pernah menjalani hubungan ini ketika itu diketahui guru Shishio ikut andil dalam lomba estafet saat itu ia menggantikan guru lain yang saat itu terpaksa tidak ikut karena mengalami cedera dan di saat itu mereka bertanding untuk menunjukkan keseriusannya dalam mendapatkan Susume dan saat berlangsung Mamura terlihat sekuat tenaga berusaha ingin memenangkan lomba itu dari kejauhan Susume terlihat bingung dan tak lama kemudian dia pun berteriak untuk memberikan semangat hingga akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Mamura dari jauh Mamura melihat Susume yang sedang memandang Shishio sementara Susume merasa bingung untuk siapa yang akan ia beri semangat pada suatu hari Shishio terlihat datang menghampiri paman Susume lalu ia mengatakan bahwa dirinya tak sanggup lagi menyembunyikannya lalu tak lama kemudian di tempat lain Susume mendapatkan sebuah telepon lalu saat itu Mamura melihatnya dari kejauhan kemudian mendekatinya saat itu Mamura bertanya kepada Susume apa yang telah terjadi akan tetapi Susume mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa Mamura mengerti jika Susume saat itu sedang menyembunyikan sesuatu hingga akhirnya Susume mengatakan bahwa ia baru saja mendengar kabar bahwa guru Sisio baru saja mengalami kecelakaan kemudian Mamura lalu memeluknya dan setelah itu ia menyuruh Susume untuk pergi setelah itu Susume berlari menuju stasiun dan disana ia mendapatkan pesan dari Mamura bahwa ia senang karena pernah berpacaran dengannya setibanya di rumah sakit ia pun bertemu dengan Sisio yang ternyata dalam keadaan baik-baik saja ia mengatakan bahwa ia hanya tertabrak oleh sepeda dan saat itulah Sisio mengatakan sebenarnya bahwa sebenarnya dia mencintainya dan Susume juga mengatakan bahwa dirinya juga pernah mencintainya namun hanya sebatas pernah namun walaupun begitu ia tetap mengatakan bahwa pak guru Sisio adalah cinta pertamanya dan saat ini orang yang sangat berharga baginya bukan guru Sisio melainkan Mamura beberapa saat kemudian Susume pun berlari menuju Mamura dan saat itu ia mengungkapkan perasaannya kemudian terjadilah perciuman dua kali lagi dimana hal itu adalah hal pertama kalinya yang dilakukan oleh Susume yang ternyata enak kayak ada manis-manisnya gitu dan film pun tamat dari keseluruhan film ini menceritakan tentang gadis polos yang baru saja pindah dari desa untuk meneruskan sekolahnya di kota disana ia bertemu dengan pria idamanya yang merupakan seorang guru akan tetapi hubungan mereka tidak mendapat restu dari pamannya hingga akhirnya si pria pun memilih menjauh dari gadis tersebut akibatnya si gadis pun bertemu dengan teman kelasnya yang ternyata menyukainya laki-laki itu selalu berusaha mendekati si gadis meski dia tahu si gadis selalu memikirkan orang lain hingga akhirnya si gadis pun menyadari bahwa ia harus memilih orang yang benar-benar membuat nyaman di dekatnya dan dapat mengungkapkan semua dengan apa adanya selamat menikmati